Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rapat PKPRD ini dinyatakan dimulai Silahkan Pak Iwan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Gubernur Bapak Ibu Deputi Gubernur Pak Asbem Kemudian Pak Asbang Dan para pimpinan SKPD yang hadir pada hari ini Ada 20 agenda pembahasan Namun menyesuaikan dari kesediaan waktu dari Bapak Gubernur Kita mulai dari nomor 1 Laporan dari BPAD Terkait dengan permohonan dari PT Bintang Raja Wali Perkasa Yang sanggupan mengajukan permohonan penyelesaian aset Yang terkena pengembangan PT Raja Wali Yang berada di luar IPPT tahun 2016 Terkait dengan jalan MHT Yang berada di lahan yang mereka kuasai Nah dan ingin mereka bebaskan Dan mereka sudah melaksanakan penyediaan jalan penggantinya Untuk itulah dibahas pada hari ini Silahkan Pak Terima kasih Bapak Gubernur Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Gubernur Ini PT Bintang Raja Wali Akan mengembangkan Lahan propertinya Dimana di dalam lahan propertinya itu Ada jalan MHT Dan dari persaratan dan proses-proses untuk pembebasannya Itu sudah dilalui dan sudah dipenuhi Dan yang terpenting adalah sudah disiapkan lahan pengganti Existingnya itu luasnya 194 meter persegi Dan lahan penggantinya kurang lebih ada 494 Dan persaratan termasuk persetujuan dari warga Rekomendasi dari Dinas Pina Marga Dari Wali Kota Dan dari Lurah, Wali Kota dan yang lain Persaratan ini sudah terpenuhi Pak Gubernur Mohon licin untuk dapat diberikan lahan Terima kasih Pak Gubernur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu jalan Jalan yang aslinya lebarnya berapa? Existing Lebarnya Waktu itu saya sempat memberikan arahan Kalau ada MHT mau ditukar Maka lebar penggantinya harus Dua-dua kali Lima meter Bisa dilewati dengan kendaraan Bebek-bebekaran Itu harusnya sudah jadi peraturan Ini saya lihat disini rujukannya pada peraturannya hanya tahun 2013 Dan 2002 Barang saya sudah sampaikan waktu itu harus jadi aturan ini Terima kasih Pak Gubernur Jadi Untuk pergub penggantinya Kami sudah proses Pak Gubernur Dan belum selesai Artinya masih proses berjalan pemarapan verbal Untuk pengganti dari pergub yang lama ini Karena Ini yang saya sering sampaikan Yang namanya adil itu kira-kira begitu Siap Pak Gubernur Bayangkan dua tanah itu digabung Nilainya menjadi Luar biasa Warga belakang dapat apa Tidak dapat jalan yang sama Berarti tidak ada Distribusi nilai tambah yang Setara Ini namanya tidak berkeadilan Penggantinya Bukan ekvivalen Bapak coba buka petanya tadi Dua yang besar Itu dia Lihat Itu berapa nilai tanah itu meningkat coba Peningkatan nilai tanah berapa besar itu Gara-gara digabung Peningkatan itu Tidak dibagi secara Adil Tidak boleh ini Pak Segera aturannya dituntaskan Bahwa penggantinya Harus bisa dilewati Dengan kendaraan Kalau tidak salah Waktu itu dia aturin 5 meter 5 meter Karena kalau pakai aturan pemadam Pemadam kita itu kan besar Pak Itu jalannya berkelok-kelok Itu 5 meter Jadi kalau kita pakai mobil Pemadam yang medium Itu bisa Masuk Tapi harus 5 meter Dan pergupnya disegerakan Sehingga itu menjadi Landasan untuk ini Pak Ini harus di Dikaji ulang atau bagaimana Setelah peninsip ini setuju Tapi lebar jalan penggantinya Tidak boleh segini Harus bicara lagi dengan mereka Oke bahas lagi dengan mereka Selanjutnya nomor 2 Permohonan dari Yayasan Kampus Tercinta Yang sekutan mengajukan keberatan Terhadap kewajiban penyerahan konstruksi Dan pengurusan sertifikat Tanah wasus-wasum yang terkena Rencana jalan Atas lokasi yang di jalan renteng agung Kelurahan renteng agung jaga kasah Seluas 1,6 hektare Terkait dengan Rencana pembangunan Kampus Tercinta Yang mereka Terbihkan IPPR Pak Nah ini Karena mereka Sifatnya Yayasan pendidikan Mereka keberatan Untuk melaksanakan konstruksi Pak Tapi untuk menyerahkan lahan Yang menjadi kewajiban Atas bidang tanah yang terkena Rencana jalan Mereka sudah bersedia Dan termasuk juga Pengurusan sertifikat Atas bidang tanah yang terkena Rencana jalan di BPN Pak Untuk dibalik namakan Kepada Pemprov DKI Jakarta Demikian Pak Yang diminta apa ini Apa itu artinya Pengaspalan Jadi sesungguhnya Kewajiban dia apa saja Konstruksi Atas Berapa besar Dimana jalannya itu Terima kasih Terima kasih Ini kegiatannya pendidikan Kampus Panjang berapa Kalau dia tidak melakukan konstruksi Siapa nanti melakukan konstruksi Oke Ya Sisi Jui Sepertinya ini Istri yang bisa dikenali Dari LBPN Dari LBPN juga Beri kami Melakukan Mereka tidak Bisa juga Menyediakan Infrastrukturnya Konstruksinya Karena dengan Kalau 2000 meter Mereka Mereka tidak akan mati Mereka tidak akan mati Mereka tidak akan mati Tapi Untuk konstruksinya Mereka langsung membangun Sekitar 220 miliar Mereka tidak akan Uang Membangunnya apa Ya ini Betul Badan-badan Yang berada di jalan strategis Tapi kegiatannya adalah Kegiatan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan Keagamaan Pendidikan Secara seharus kita Berikan perlakuan yang berbeda Berbeda dengan Kegiatan komersial Yang memang Melibatkan Konstruksi Dan Mereka bisa Memasukkan Ongkos itu Kedalam Biaya Ini bisa dilakukan Oleh lembaga pendidikan Yang punya modal besar Sehingga Harga SPP nya Juga Mahal Tapi kalau yang Begini Pak Salah satu faktor Yang menyebabkan Biaya pendidikan itu Menjadi tinggi Itu lembaga pendidikan Swasta Harus Ngongkosi Atas Tanah Dan konstruksinya Dan bangunannya Tapi problem juga Kalau gak punya tanah Gak bisa dapat akreditasi A Sebenarnya di Jakarta Kalau di lokasi strategis Harus beli Itu jelas Tidak efisien Perusahaan-perusahaan Sebesar Gojek Saja sewa gedung kok Perusahaan Gojek itu Gak mau beli Beli gedung Dia sewa Karena uangnya Lebih baik diputar Daripada berhenti Di dalam bentuk Aset Nah aturan Kita mengharuskan itu Nanti kita buatkan Pengecualian aja Pak Apa dia Di Ijin Oke Ya Ijin Pak Konfirmasi dikit Pak Ini jalan udah bebas Pak Udah dikuasai mereka Lahannya Lahannya itu udah dikuasai Jadi tinggal bikin pagar Bina warga Masuk Itu ya Oke satu Yang kedua Kewajiban konstruksi itu Udah tercatat di piutang gak Belum Belum ya udah Selanjutnya nomor tiga Permohonan dari Ini Ini Bapak Pak Iwan Mulai dulu yang Mekanisme perizinan Pak Nomor dua belas Sampai nomor Dua puluh Jadi Biar gak Kalau nanti waktunya Kepentok Biar Beres banyak kita Ini tadi soalnya mendadak ada Panggilan rapat dengan Pak Mendagri Jadi Waktunya Agak Abracadabra Tadi Itu MOU sudah Selesai Kita lanjutkan dengan yang Mekanisme perizinan Dimulai dari nomor dua belas Permohonan dari PT Nexus Nusantara Yang salutan mengajukan Ijen lokasi Atas yang namanya sama Seluas 1,2 hektare Guna membangun Hunian Aportemen dan kantor Seluas 1,2 Yang berlokasi Jalan MT Haryono Bidara Cina Kecamatan Jadi Negara Jakarta Timur Posisi Lahan Yang ada saat ini Berupa Bangunan dua lantai Dan tanah kosong Jonasinya K1 Terakhir SPT Atas nama Paramon Trade Dan Trading Pada tahun 1974 Ini adalah Peralihan Kemilikan Pak Dari PT Paramon Kepada PT Nexus Terkait dengan Hal itu Perlu izin lokasi Terkait dengan Pengalihan Kemilikan Untuk lahan Dan juga nanti Akan ditindaklanjuti Dengan IPPR selanjutnya Dan juga SPT tahun 90 Sebagian tanahnya Atas nama PT Indonesia Motor Company Pak Seluas 7.020 30 meter Ini Pak Lokasi yang dimohon Terbagi dua Ada dua SPT sebelumnya Yaitu Atas nama Paramon Dan juga Sebagian Atas nama Indonesia Motor Company Pak Jadi ini Mereka menguasai Satu Lahan Baru Sebagian Dari Seperti ini Secara Presif Ini secara Jorasi Diperkenankan Pak Untuk Pembangunan Apatemen Dan Perkantoran Duitan Pak Terima kasih Selanjutnya Yang Yang berlokasi Genda Sudirman Pembangunan Pembangunan Kepembangunan Kepunikan tanah Yang sebelumnya Dimiliki oleh PT Asia Tower Sudirman Sebagai penjual Pada tahun 2018 Dan juga Sebelumnya Lokasi ini Masuk Dalam SPT Yayasan Rumah Sakit Jakarta Pak Seluas 1,8 Hektare Namun Ada bagian Yang memang Tidak Tidak Dikembangkan Sebagai rumah sakit Dan ini Kemudian Dialihkan kepada Pihak Asia Tower Kemudian Dialihkan kembali Kepada pihak PT yang Mohon pada hari ini PT OI Pengembangan Property Pak Samping Atma Jaya Pak Posisinya Pak Ini ada SPT yang Tahun 88 Atas Rumah Sakit Jakarta Kemudian Ada bagian Lokasi Yang dimohonkan Untuk IPPR Untuk Ijen Lokasinya Ini pun Juga hanya Pemenuhan Mekanisme Perizinan Pak Selanjutnya Nomor 14 Permohonan dari PT Surya Dumai Prokret Tindo Yang Maksudkan Mengajukan Permuruan Perpanjangan Ijin Pembebasan Lahan Atau Ijin Lokasi Gunang Bangun Perkantoran Hotel Dan Apatemen Betawasitasnya Dari 5 Hektare Menjadi 2,2 Hektare Dengan Jaka Waktu Membebasan Sisa Lahan Selama 3 Tahun Yang Berlokasi Jalan Jenderal Gatuh Subroto Kelurahan Bendungan Hilir Samatan Tanah Ambang Jakarta Pusat Lukasnya 2,2 Pada Tahun 2014 Pertah Terbit SP3L Selawas 5 Hektare Kemudian Yang Samputan Mengajukan Permohonan Penyesuaian Kembali Luasan Yang Bisa Menyesuaikan Kembali Lahan Yang Akan Dikuasai Hanya 2,2 Mereka Sudah Menguasai 1,3 Sisanya Sekitar 1 Hektare Lagi Atau 9,000 Ya Mereka Secara Bertahap Akan Membebaskan Lahan-Lahan Yang Berada Disini Pak Jadi Ada Lahan-Lahan Yang Belum Dibabaskan Awalnya Sudah Berikan SP3L Seluas 5 Hektare Karena Mereka Hanya Sanggup Sekitar 1,3 Saat Ini Mereka Ingin Menambah Sekitar 9,000 Ini Perpanjangan Pak Ini Yang Di Depannya JEC Pak Depannya Hotel Sultan Ini pun Juga Hanya Sebagai Mekanisme Pemenuhan Perizinan Dalam Rangka Mereka Mempunyai Legalitas Untuk Membebaskan Ini Terkait Dengan Alternatif 1 Mereka Minta Diberikan Ingin Lokasinya Sampai Dengan 3 Tahun Pak Sesuai Dengan Tahapan Yang Mereka Bisa Rencanakan Untuk Perbebasannya Sedangkan Secara Ketentuan 209 Hanya Diberikan 6 Bulan Untuk Ijin Lokasi Pak Ada Pandangan Ini Mungkin Sudah Berapa Kali Derapimkan Terkait Dengan Masalah Kemampuan Membebaskan Sebenarnya Dalam Ketentuan Kita Memang Dibatasi 6 Bulan Tapi Kalau Setiap Perpanjang 6 Bulan Membebasan Metanah Kita Dapat Langsung Beli Problemnya Sementara Dia Selalu Terkendala Dengan Waktu Perpanjangan Dia Minta Sebenarnya Dengan Kewajaran 3 Tahun Kira 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 Ya Pas Sikda Mohon izin mungkin Kalau kita lihat Aturan Yang Sebenarnya Harusnya Pada saat Kita Mau Dulu Ada Namanya Surat Untuk Pembebasan Ijin Ketentuan Perkut Tahun 72 Di sana Sebetulnya Harusnya Dipentuk Tim Untuk Menyindungi Warga Sebenarnya Jadi Dalam Ketentuan Itu Step Pembebasan Harus Didamping Ini Kita Bahas Lebih Dalam Lagi Sekarang Yang Tidak Perlu Pembahasan Nomor Nomor Dari PT Wahana Nusantara Yang Yang Saku Mengajukan Permoran IPPR Guna Kegiatan Perkantoran Dan Apartemen Yang Belokasi Jalan Raya Kedoya Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kepenjiru Jakarta Barat Luasnya 9591 Metre Segi Donasinya Terdiri Dari Dua Sedona Yaitu K1 Dan Et9 Mereka Perolehan Atas Tanah Ini adalah berasakan risalah relang dari Direkt Jenderal Kementerian Negara Kementerian Keuangan, sehingga secara ketentuan dapat langsung mengajukan permohonan IPPR tanpa harus mengajukan permohonan izin lokasi terlebih dahulu Pak, karena perolehannya melalui relang. Untuk itulah mereka saat ini mengajukan permohonan izin lokasi izin IPPR ini hanya sebagai pemenuhan mekanisme perizinan, karena di dalam pergub 46 tahun 2017 sudah dikecualikan untuk izin lokasi terlebih dahulu Pak untuk yang perolehannya melalui relang demikian Pak. Ini pun juga hanya sebagai pemenuhan mekanisme perizinan semata Ini izin prinsip aja ya Pak Oke Selanjutnya nomor 16 Permohonan dari PT. Jandarmadikin Vestido yang bersangkutan mengajukan permohonan IPPR atas nama yang sama seluas 1,3 hektare guna membangun perkantoran hotel, apartemen, dan pusat perbenjeldaan dan gedung bioskop betafasitasnya yang berlokasi Jalan MH Tamir nomor 9 Kelurahan Kebun Cirih, Menteng, Jakarta Pusat Ini kondisi existing adalah gedung Skyland, Menara Cakrawala, Jakarta Teater, Pusat Perlelajaan dan Restoran Sebelumnya lokasi ini adalah Telah terlebihkan SPT atas nama PT. Saranaria Tahun 1971 Pak Kemudian IMB dan sebagainya juga atas nama Saranaria Ini adalah perlalihan pemilikan yang mereka untuk meraksasikan kewajiban atas bidang tanah yang terpercara jalan masih ada Pak Sehingga nanti bisa diserah terimakan di wali kota atas masih bidang tanah ini yang terpercara jalan dari yang bersabutan kepada Pemprov DKI Jakarta Pak Ini yang jangan kebun kebun sirih ya Pak Jadi nanti ada bisa pedestrian yang bisa dilebarkan Pak Dimundurkan ini bidang tanahnya Ada pandang Ini mekanisme perizinan biasaan Di awal Oke Selanjutnya nomor 17 Permohonan dari PT Kalbi Farma Yang berikutnya mengajukan permohonan Pembaharuan izin beresip IPPR Seluas 2,6 hektare Guna pembangunan gedung perkantor Yang berokasi Jalan Jenderalah Matyani Nomor 2 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Polo Gadung, Jakarta Timur Kondisi existing berupa Gedung kantor, gudang, musola Dan fasilitasnya Pak Ini karena ada Perpanjangan yang belum selesai Pak Pembangunan mereka Pak Untuk mereka Akan melaksanakan Pembangunan Atau peralihan dari pemenuhan Kewajiban Pak Ini pun juga hanya Pembangunan mereka selesai perizinan Udah ada IPPT sebelumnya Juga atas nama KB Farma Ini penggabungan Karena dulu lahannya terpisah Pak Lahannya ada 2 IMB Atau 2 lahan Ini dijadikan 1 Pak Tahun 2016 Ini perpanjangan Selanjutnya Tidak dulu IMB nya 2 Terus jadikan 1 lahan Perpanjangan aja Pak Dan atasnya Atas nama PT. Ciputra Trisula Dan PT. Trimek Sarana Trisula Yang berlokasi Jalan lingkar Luar Barat Rurahan Rawabuaya Kecamatan Jengkareng Jakarta Barat Luasnya 7,3 hektare Atas lokasi ini Pernah terbit Ijen lokasi Tahun 2019 Atas nama PT. Ciputra Putri Puri Trisula Kemudian Atas sebagian lahan Jadi ini ada 1 lahan Yang 7,3 hektare Kemudian sebagian lahan Itu Dimohonkan Ijen lokasinya Oleh PT. Ciputra Nah ini penggabungan 2 kemilikan lahan Sama-sama Anak perusahaan Dari Ciputra Pak Hanya saja Ada 2 pengembangan Badan usaha Di 1 lokasi yang sama Sehingga IPPR nya Atas 2 nama Yang Yang mengajukan Permohonan IPPR Pak Ini Pak Jadi atas 1 lokasi Ada 2 Badan usaha Yang mengembangkan Sehingga IPPR nya Nanti atas nama 2 Pak Ini pun juga hanya Pemenuhan Mekanisme perizinan Pak Nanti Kewajibannya Akan dituangkan Secara lebih rinci Di dalam IPPR Mana bagian dari PT. Trimek Dan mana bagian dari PT. Ciputra Putri Trisula Demikian Pak Terima kasih Itu Ngingetin aja Pak Itu Kayak udah dibangun Izin-izin IMP nya Ada gak Pak Sudah Sudah ada Sudah dibuat Selanjutnya Nomor 19 Permohonan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direkturat Jenderal Bian Jukai Ketariat Direkturat Jenderal Yang setelah Mengajukan permohonan IPPR Guna membangun Perkantoran Pemerintah Nasional Tapasitasnya Yaitu Ingin membangun Menambah bangunan Tiga lantai Pak Di dalam lokasi yang ada Yang berlokasi Jalan Jenderal Mahiat Ahmad Yani Pelurahan Pesangan Timur Kecamatan Pulau Gadung Jawa Tat Timur Luasnya 6 hektare Pak Ini mereka ingin Menambah gedung baru Pak Namun belum berada di IPPR Ini lokasi yang akan dikembangkan Pak Kemudian Nomor 20 Permohonan dari PT Bina Karya Bangun Properti Yang setelah Mengajukan permohonan IPPR Dalam penangka kegiatan Rusunami Tapasitasnya Yang berlokasi Jalan Muara Baru Komplek Pergudangan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Luasnya 3,7 hektare Sudah berdiri Empat tower Rusunami Dan ada lokasi lahan kosong Belum dibangun Sudah ada BIST Tahun 2015 Atas bidang tanah Yang terkena rencana SUK PHT PHU Dan MJL Dan masih ada terdapat Sisa kewajiban konstruksi Atas keempat Lokasi tersebut Namun Bidang tanah tersebut Yang sudah BIST Itu Masih atas nama yang bersakutan Pak Belum dibaliknamakan Kepada Pemprov di Kaya Jakarta Namun masuk di dalam Hak tanggungan Peringkat kedua Di BTN Sejak tahun 2016 Pak Jadi begitu Ada BIST 2015 Karena masih atas nama Yang bersakutan SHGB nya Mereka Ada ditanggungkan Ke bank Yang sudah di Demikian Pak Mohon arahkan Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Karena tanggul itu belum sepurna, ada jalan itu selalu bocor. Kalau jalan itu kewajiban dia itu nanti bagian yang harus diiniin Pak, ya teknisnya supaya tanggul itu enggak bocor. Kalau posisi di tanggul ya. Ya Pak ini ada jalan-jalan yang... Ya, ya pinggir itu berarti, kalau di catatan itu aja Pak Gunor. Karena posisi tanggul kita itu belum ada embankmen ya di pinggirnya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah maksudnya, jadi kita harus ada kejelasan dulu nih Pak Iwan, status tanah yang sudah di-BST kan itu harus dibalik, namakan diserahkan dulu ke kita gitu, dibereskan dulu itunya, baru mungkin perizinan berikutnya kita pertimbangkan Pak. Terima kasih. 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 Konstruksinya belum Pak, baru tanah Mereka baru menyerahkan tanah, konstruksinya belum Yang terkena pelebaran saluran Kemudian ada jalan inspeksi dari jalan Kalimuara Baru Nah yang mereka ingin bangun itu di lokasi ini Dan ada jalan juga yang arah ke Jalan perkampungan luar batang pasti Kewajiban minimal mengacu pada SBT 5 Oktober Dengan mempertimbangkan BAST sebagian Tanggal 17 Desember Maksudnya apa nih Pak Iban Maksudnya adalah BAST yang sudah diserahkan itu Menjadi catatan yang nanti akan dituarkan dalam IPPR Bahwa mereka sudah menyerahkan bidang tanah Ini boleh kan dipakai untuk kunci Boleh Pak Tetapi ada terlebih dahulu menyerahkan Pak disini Pak Pastian di nomor butuh nomor 1 Oke Menyerahkan sertifikat ini Berarti sudah ada semua dong sini Iya kan biaya Mungkin kalau kita melihat BAST harusnya Harusnya itu secara fisik De facto harusnya sudah diserahkan Nah ini kenapa kok sampai ini sudah ini kok Belum di Ini yang mesti kita cermati lagi Biasanya di lapangan itu Pengalaman dari wali kota yang memenagi Mereka sudah menyerahkan fisiknya untuk kita pakai Tapi syarat administrasi itu menyulitkan orang untuk menyerahkan Ini mesti inilah Kurang begini Kurang begitu Itu yang mengakibatkan Padahal kita butuh misalnya contoh saluran Kita butuh saluran itu Pak Tapi kadang-kadang karena proses administrasi di kita yang tidak firm Kalau menyerahkan mestinya pada saat penyerahan BAST kan sudah diterima sertifikatnya Kenapa sudah diterima Secara fakta kita sudah menerima Tapi sertifikat tidak ada Ya kesalahan kita juga dulu Pak Kenapa kalau diterima BASTnya Mesti jangan diterima kalau mau sekalian Tapi fisiknya kita faktanya perlu Itu luar batang Itu jalan gitu Terima kasih Pak Terima kasih 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 Kalau bagi saya fisik sudah realisasi Itu sudah sudah baik Jadi realisasi jalan Jalan-jalan kita juga atau taman-taman kita juga banyak yang belum bersertifikat Tapi memang dia harus janji Supaya itu disertifikatan segera ke kita Minimal kita kasih waktu bagi mereka Tapi yang penting fisik sudah Kalau fisiknya belum saya Kita menyerangkan Oke ini fisiknya sudah Oke fisiknya sudah Sekarang kira-kira dikasih waktu berapa lama yang masuk akal Sertifikat sama BAST ini Makanya kasih waktu berapa lama ini Pak Kalau pemecahan Nanti kan bergantung permohonan Perusahaan bagus Tapi kan urusan dengan bang Bangnya mau gak bikin curah-curahnya Tapi mereka tidak curahkan Karena sebenarnya Sebenarnya secara religio kan sudah lebih Kalian Udah dimana-mana Bangnya mau gak Membuat curah-curahnya Tidak curahkan Atau Itu kan berapa lama lagi Tanggungannya Tanggungannya Berapa tahun Pak Iwanada Itu Makin Aduh 10 tahun lagi Belumnya mas Nah tapi kan Kalau misalkan bisa melunaskan di depan Dua gak apa-apa Kalau dikasih jangka waktu kan Itu gak kewajiban melunasi Baru tinggal melakukan pemerjaan Proses maunan jalan harus dikerjakan bersama dengan konstruksi ya Biasanya Kalau kondisi Kalau kondisi awal itu kondisi Belum bisa ada Karena jangan diberi Sejarah-sejarah Bisa saya pak Mungkin wali kota mengambil ini Saya juga mengambil Dalam rangka membangun tanggung ini Tapi dibalik tanggung ini harus ada jalan Nah itu kan Suruh bangun aja Bangun kayak gitu Mungkin ada Terima kasih Terima kasih. 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 permohonan dari PT Aria Kencana Semesta yang sebutkan mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan intensitas bangunan melalui penyerahan dan pengganti atas nama yang sama untuk proyek Taman Anggrek Residen yang berokasi Jalan Jenderal S. Farman Kelurahan Tanjung Duran Selatan Kecamatan Gerogol Ketamburan Jakarta Barat luasnya 5 hektare terkait dengan perhitungan intensitas yang mereka lampaui baik itu KLB KDB, KDH dan KDB itu ada 2,4 hektare 2,4 ribu yang mereka harus siapkan apabila di lokasi Lanteng Kanaan mereka harus penuhi, nah mereka tidak bisa memenuhinya di lokasi Lanteng Kanaan sudah ada nota dinas dari Dinas Cipta Karya yang menghitung dan mengkaji lahan yang sudah disiapkan oleh yang pesawat hutan seluas 3,1 hektare yang berlokasi dalam Raya Aseni Kecamatan Kalidris Pak Jadi ini adalah hasil kajian dari Dinas Cipta Karya terkait dengan pelampauan intensitas yang terjadi atas lokasi yang bersabutan mereka sudah menyerahkan bersedia akan menyerahkan lahan seluas 3,1 hektare terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.